Pesukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kerugian besar setelah terlibat konflik dengan Hamas di jalur Gaza. Kepala Departemen Produksi Tank dan Pengangkup Personel Lapis Baja di Kementerian Keamanan Israel, Oren Geber, mengaku kaget atas kemampuan senjata Hamas. Oren mengatakan persenjataan Hamas di jalur Gaza menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada tentara pendudukan. Diakuinya, IDF terkejut dengan banyaknya tembakan, senjata, dan amunisi yang dimiliki faksi perlawanan Palestina. Ia lantas mengulas kerugian yang diderita tentara pendudukan dan kendaraan militernya. Dia menunjukkan bahwa faksi perlawanan yang dipimpin oleh Brigada Al-Qasam menargetkan pasukan pendudukan dengan segala cara. Mulai dari senjata tempur dan rudal yang telah mereka kembangkan menjadi lebih mematikan. Dikutip dari kaberni.com, pejabat militer Israel mengatakan bahwa sejumlah senjata Hamas tak ada habisnya. Bahkan mereka tidak bisa mengetahui secara pasti jumlah senjata yang Hamas miliki. Hal ini menunjukkan betapa siapnya Hamas menghadapi perang ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!